Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Gaji Barang 04 pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali mengurai Tajwid Surah An-Nisa ayat 163 bagian pertama disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna huruf nun dihukumi dengan nun gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah atau nun musyaddadah sebab nunnya bertajdid maka cara bacanya adalah dengung bunyi Nnya tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih dua harokat sebab ada matobi'i bertemu hamzah dalam dua kata matobi'inya alif didahului fathah pada kata inna hamzahnya A pada kata awhayna maka nun dipanjangkan boleh empat boleh lima harokat boleh lima harokat inna aw aw ada huruf lin sebab ada waw sukun yang sebelumnya didahului baris fathah jadi ini dibacanya cukup kita lunakan atau kita lembutkan saja awhay hay ini pun sama hukumnya harfulin atau lin aja ya karena ada yak sukun yang didahului baris fathah maka cara bacanya cukup kita lembutkan saja hay awhayna na madja'izmung fasil karena ada matobi'i yang bertemu hamzah dalam dua kata matobi'inya alif didahului fathah pada kata awhayna hamzahnya'i pada kata ilaika maka nunnya dipanjangkan boleh empat boleh lima harokat inna awhayna ilay lay ada huruf lin sebab ada yak sukun didahului baris fathah maka dibacanya cukup kita lembutkan saja karena ada matobi'i bertemu hamzah dalam dua kata matobi'inya alif didahului fathah pada kata hamzahnya'a pada kata awhayna maka huruf mim dipanjangkan boleh empat boleh lima harokat kamaa awhay ada harfulin atau huruf lin sebab ada waw sukun didahului baris fathah dibacanya cukup kita lembutkan saja awhay hay ada huruf lin sebab ada yak sukun didahului baris fathah cara bacanya cukup kita lembutkan saja karena ada matobi'i bertemu hamzah dalam dua kata matobi'inya alif didahului baris fathah pada kata awhayna hamzah i pada kata ilah maka nun dipanjangkan boleh empat boleh lima harokat karena ada huruf lam dengan baris fathah berdiri cara bacanya dipanjangkan lamnya dua harokat ilah nu nu matobi'i zahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah maka huruf nun dipanjangkan dua harokat selanjutnya ada hukum idgam bi'gunnah karena ada tanwin kasrah yang menghadapi huruf waw maka tanwinnya masuk ke waw nu hiyo disertai bunyi dengungan lalu lalu alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun maka alif lamnya tidak kita baca langsung masuk ke nun atau biasa juga disebut dengan idgam syamsiyah wan nunnya dihukumi gunnah musyadadah atau wajibul gunnah atau nun musyadadah karena nunnya bertajdid cara bacanya dengung bunyi M nyatahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih dua harokat wannabiy masuk ke yak pakai naber karena yaknya tasdid sebelumnya bukan tanwin bukan nun sukun jadi kita naikkan suara kita wannabiy wannabiy yi yi ini pertanyaan hari kemarin jawabannya adalah mad tamqin karena ada yak tasdid berharokat kasrah panjang jadi ini kalau diurai sebetulnya adalah yak tasdid kasrah bertemu dengan yak sukun maka ini cara bacanya dipanjangkan dua harokat wannabiy namim mim ada hukum ikhlab karena nun sukun menghadapi huruf ba bahkan nun sukun dibunyikan ganti diganti bunyinya jadi bunyi mim disertai bunyi dengung tahan mim ba'dih dalam cara membaca ikhlab ini ada dua pendapat ulama yang pertama adalah dengan merapatkan bibir bibirnya rapat tapi lunak tidak menekan atau itbak syafatain mim ba'dih maka yang terdengar suara M yang ditahan dan yang kedua adalah merenggangkan bibir kurang lebih satu lai kertas atau biasa disebut dengan furjah syafatain nanti kurang lebih bunyinya akan samar nunnya min min ba'dih min ba'dih akan samar lalu saya menggunakan yang mana saya menggunakan yang rapat bibir min ba'dih nah ini ha kalau berhenti jadi sukun jadi tidak dibaca panjang seperti matobi'i diatasnya ada tanda wakuf namanya wakuf jaiz boleh berhenti boleh terus a'udhu billahi minash syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna auhayna ilayka kama auhayna kama kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'dih pertanyaan pertanyaan hari ini coba sebutkan nama hukum tajwid dari huruf to ini apabila berhenti hukumnya apa sebabnya apa dan bagaimana cara membacanya sadakallahu al-azim wabillahi tafiq al-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh